Pada kesempatan kali ini, aku ingin mengajak kalian untuk berkemas selama satu malam. Dan, untuk menumakan malam kita cari dengan cara memancing. Dengan umpan gratis, yang bisa kita dapatkan secara cuma-cuma dan sudah disediakan oleh alam. Ini dihasil dari beberapa menit. Lumayan ya guys. Selamat datang bagi kalian yang baru bergabung di channel ini. Awal mula perjalanan, kita mulai dengan mencari umpan untuk memancing. Hal ini kulakukan karena menurutku ini jauh lebih efisien dibanding mencari umpan ketika kita sudah sampai di tempat berkemah. Karena, selain vegetasi alam yang berbeda, waktu juga menjadi faktor utama. Cuacanya sangat damai guys, karena ini habis hujan. Dan, ciri-ciri cacing laut yang kita cari ini biasanya dia berada di bawah batu seperti ini. Perlu digarisbawahi, ini merupakan cara mencari cacing laut dengan cara paling mudah tanpa alat bantu. Karena, yang kita butuhkan saat ini hanyalah beberapa ekor cacing laut. Dan beberapa metode untuk mengambil cacing laut ini, diantaranya adalah menggunakan ikan asin, menggunakan perasan santan, atau perasan daun papaya, ada juga yang menggunakan ikan, dan juga menggunakan alat seperti skop kecil. Berbeda dengan cacing darat pada umumnya, cacing laut ini mempunyai gigi, dan mempunyai kaki seperti kelabang, namun ukurannya jauh lebih kecil, dan juga biasa disebut sebagai cacing bobit, atau bobit womp. Lebih kecil, dia memiliki kaki seperti ini. Banyaknya sampah menendakan beberapa hari lalu telah terjadi badai. Dan untuk sedikit mengurangi sampah yang ada, kita gunakan sampah ini untuk wadah cacing laut kita. Setelah mendapatkan cacing yang lumayan banyak, sudah saatnya kita untuk berkemas, dan bersiap-siap untuk berpindah spot, ke tempat yang nantinya akan kita gunakan sebagai tempat berkemah. Oke, karena hari sudah maghrib, kalian bisa dengar sendiri, ini surah adan. Dan ini hari sudah mulai gelap, maka kita akan mendirikan tenda dan sholat di sini guys. Karena di sini ini merupakan tempat yang sedikit landai ya, dibanding tempat-tempat yang sebelah sini. Sebelah sini masih banyak semak. Sementara di sini, ini mungkin kita bisa mendirikan tenda di sini. Jadi, let's go. Terima kasih telah menonton! Nah, oke. Peralatan sudah kita masukkan semua. Dan ini rangkaian pancing sudah aku pasang. Di sini juga aku membawa bubuk kepiting. Nah, ini tuh bakalan kita pasang ketika nanti agak malam. Dan untuk umpannya kita bakalan cari dengan cara pancing ini guys. Umpannya bakal kita pancing. Sekaligus kita akan mencari menu buat makan pada malam hari ini. Dan untuk sekarang kita akan mengambil air. Karena aku lupa membawa air. Astaga. Untungnya di sekitaran sini tuh ada sumber air ya guys. Nanti bakalan aku tunjukkan. Let's go. Perjalanan malam ini aku lanjutkan dengan mencari mata air. Dan letaknya ini sekitaran 30 meter dari tenda. Dan sepertinya, ini merupakan mata air yang telah lama ditinggalkan oleh orang terdahulu. Melihat di sekitaran mata air ini ada bangunan tua yang sudah hancur lebur. Ini merupakan sebuah bangunan yang mana ini sudah hancur guys. Tapi, si sumber airnya ini masih tetap mengalir. Jadi ini akan kita manfaatkan sebagai pasokan air untuk kita malam ini. Selesai mengambil air dan sholat, disini aku mulai merasakan perut yang kelaparan. Dan bersiap-siap untuk memasak nasi. Sambil menunggu nasi matang, aku memutuskan untuk memancing ikan dengan umpan yang tadi siang kita tangkap. Dan untuk lokasinya ini sangat dekat dengan tenda, yaitu sekitaran 20 meter dari depan tenda. Beberapa ikan kita dapatkan. Namun sayang, tadi kameranya mati. Dan ikan yang kita dapat ini adalah ikan merjung. Biasanya, mereka banyak ditemukan di pantai-pantai berpasir. Selain itu juga aku mendapat beberapa ikan yang mirip ikan keting ini. Lanjut kita masak. Akhirnya setelah ikan dan sambal sudah matang, sudah saatnya aku makan. Dan selesai makan, dilanjut untuk tidur karena hari sudah malam. Nah guys, jadi saat ini pukul 12.33. Jam setengah satu. Dan kita langsung tidur karena ini sudah malam. Dan lanjut besok. Oke, bye-bye. Pagi pun datang. Namun sayang, disini aku melupakan jebakan kepiting yang lupa kupasang. Ah, sampai lupa guys ini. Tapi karena hari sudah siang, sudah seharusnya kita bersiap-siap untuk pulang. Setelah persiapan selesai, waktunya untuk melanjutkan perjalanan. Tak lupa, sampah bekas malam kita ambil dan bawa kembali tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Tiba-tiba dalam perjalanan pulang, aku dikejutkan oleh satu ekor ular yang melintas di depanku. Oke, jadi karena tadi tidak sempat menyalakan kamera, ini aku menemukan sekor ular. Nah, dan dia ini tadi sedang melintas di jalan sini. Dan hampir keinjeng ini guys. Kita lihat ini ular apa. Di tempat yang banyak rumput dan semak-semak seperti ini, memang kita rawan bertemu dengan ular. Maka dari itu, kita harus berhati-hati jika bertemu tempat seperti ini. Dan akhirnya si ular pun berhasil kita taklukkan. Namun, aku tidak tahu ini dari jenis ular apa. Kalau kalian tahu, silahkan kalian komen di bawah ya. Sebagai catatan, kalian tidak boleh tiru ini di rumah ya. Terkecuali kalau kalian sudah berpengalaman atau kalian seorang pawang ular. Nah, untuk si ular yang ini kita lepaskan agak jauh dari jalanan tadi ya guys. Karena khawatir terinjak oleh jalan kaki. Seperti aku tadi hampir menginjak ular ini. Kita lepaskan agak jauh. Nah, kita biarkan dia bebas. Oke, tetap. Sore harinya aku kembali dengan memancing. Namun, saat ini kita di spot yang berbeda. Dengan harapan mendapatkan ikan, karena waktu kita camping, lupa memasang bubuk kepiting. Yang akibatnya kita tidak membawa apa-apa saat pulang ke rumah. Dan tanpa menunggu lama, kita berhasil mendapatkan satu ekor ikan merjung. Nah, ini dia hasil dari beberapa menit. Lumayan ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Buat kalian yang baru bergabung di video ini, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa, dan sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.